selamat menikmati selamat menikmati yang tidak menutup kemungkinan apabila atensi ada masuk yang berhubungan hanya penyakit biasa sewajarnya melukum yang berhubungan dengan bodi anda kami akan tetap bantu adanya mari kita simak sama-sama saudara pendengar berbahagia sebelumnya untuk seluruh para penggemar dimana adanya berada di radio RAS yang ada kami atas nama ayah salam termasuk segi para pemirsa dimana saja anda berada baik seluruh Indonesia mampu di negara-negara tetangga yang lainnya semoga kita tetap dalam dinengaran Allah SWT pergi nelayan mencari ikan terdapat penggiri dan ikan rap sebab selamat datang kami ucapkan untuk anda semua seluruh para pendengar yang mudiman sebentar lagi kami akan terhubung dengan radio RAS yang ada untuk anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat yang mudiman serta para penggemar radio RAS yang ada termasuk seluruh para penggemar sendero Indonesia terutama di Jakarta Selatan dan Jakarta sekitarnya Jakarta dan Tabek termasuk negara-negara tetangga baik negara Malaysia maupun CNS Korea Jawa termasuk Singapura Dubai dan termasuk Pakistan dan Arab Saudi dan termasuk Singapura dan negara-negara yang lainnya saya membawa acara radio RAS yang ada untuk anda semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala seperti biasanya Bung Cibri akan melayani anda melanjutkan membacakan seluruh atensi-atensi yang masuk mohon bagi yang memang masih di lingkup Jakarta semoga anda mendengarkan langsung kami mengudara atas nama penanggung jawab studio radio RAS yang ada untuk anda dengan tema gaduh-gaduh tanya-jawab seputar dunia lain dan termasuk tanya-jawab seputar pengobatan jarak jauh untuk anda adanya pergi nelayan mencarikan dapat tenggiri dan ikan sebat selamat datang kami ucapkan untuk anda semua mari kita simak sama-sama satu demi satu akan kami tayangkan atensi anda yang pertama atensi dari saudara Irfan yang ada di mana ini Sulawesi Utara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bung Jepri apakah selamat bertugas semoga Allah tetap mendengar anda selamanya tetap mudara disini saya Irfan akan menyampaikan tentang masalah penyakit kiriman ataupun rekayasa mohon pencerahannya Bung Jepri ini kembali kepada pribadi saya saya punya teman kiriman itu saya penyakit itu hampir 2 tahun lebih yang dia rasakan problemnya adalah di bagian ketiak sedangkan ketiak itu posisinya ada di sebelah kiri sehingga pengaruhnya pada bagian tangan lengan dan termasuk ke bagian sebatas dada yang terdapat bagian ketiak sakit hingga sampai pinggu mesai bagian lengan bagian tangan semuanya tidak seakan-akan tidak berfungsi karena bergerak sedikit pun sakit memang saat itu sudah mencoba beberapa dokter ya hasilnya alhamdulillah termasuk alternatif tapi bersifat sementara di sini makanya saya pribadi irban merasa tergugas melihat kawannya seperti itu saya tidak dia banyak cerita dengan saya ternyata dia kembali lagi sakitnya seperti semula yang bersifat sementara beresat di obat di dokter atau alternatif apakah ini ada hubungannya dengan masalah kiriman atau nikah yasa mohon minta pencerahannya Bung Cipri terima kasih sebelumnya atas di mautnya atasi saya wassalam selamat bertugas walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung saudara irban yang ada di Sulawesi Utara saudara irban mewakili temannya yang katanya penyakit sudah menaun tentu saja istiar udaya baik ke dokter maupun ke alternatif problemnya di bagian ketiak sehingga lingkupnya berpengaruh tangan pun tidak promosi sekalipun bisa dia tidak mampu menggerakkan karena pengaruh dari bagian ketiak yang sakit saudara irban mudah-mudahan anda mendengarkan melalui channel youtube ayah sadam atau anda bisa mendengarkan langsung lebih baik supaya anda bisa langsung mendengarkan dimana adanya radio berhubungan yang berhubungan karena ini berhubungan dengan masalah penyakit kiriman atau tidak sehingga saya tidak bisa menjawab langsung insyaallah anda bisa mengirim biodata yang terkait kiriman atau tidak atau secara alami insyaallah akan membantu dan proses kerja saya supaya anda mendapatkan jawaban untuk para pemirsa yang lain mohon maaf seandainya anda memiliki problema penyakit menaun seperti yang bang hirban baru saya sampaikan si yukinya kalau memang sudah menaun biodata lebih awal lebih baik masuk dia nanti pada saat saya mengundarkan adanya atensinya saya akan menjawab langsung karena disini bang hirban hanya menyampaikan ya tapi biodata yang bersangkutan belum masuk bagaimanapun biodata itu kan yang terkait supaya hasil kita berjalan lancar insyaallah akan saya bantu saudara penghirban mula-mula anda mendengarkan dan mendengarkan dengan adanya jawaban saya segeralah anda mengirim biodata yang bersangkutan agar saya bisa membantu teman anda seperti apa penyakit itu dan dari mana insyaallah akan kebaca riwayatnya dipikirkan saudara dan kami akan berlanjut ke saudara kita yang satu yaitu saudara leo yang ada dimana ini ada di samarinda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertugas semoga tetap dalam lindungan Allah saya leo ini saya akan memaparkan mengenai penyakit kulit jadi penyakit kulit itu tidak keseluruh badan hanya di bagian paha kanan sehingga saya kerepotan kalau memakai celana saya kalau pakai celana selalu pakai celana yang longgar dan yang bisa meresap keringat dan katakanlah yang bahan tipis kalau yang bahan agak tebelan kami tidak mampu dan maunya dicapik-capik saja yang saya rasakan adalah penyakit kulit yang khusus ada di paha itu seperti burung memang saya tidak tahan balasnya pak makanya kalau di rumah selalu pakai sarun ini penyakit sudah hampir 7 bulan pak bu jebri hampir 7 bulan kamu sudah ikhtiar tentunya ompa dokter macam-macam merk untuk termasuk alternatif tapi tidak kunjung kering kalau misalnya yang namanya penyakit kulit kalau sudah mau sembuhkan memang biasanya reaksinya mengering terus nanti bekas luka itu akan keangkat ganti yang baru ini kagak seperti ikan pepes kering kagak dan dia diam disitu membuat saya kesakitan banget bang jibri mohon solusi dan jawabannya seperti apa supaya penyakit yang ada di bahasa yang bisa sembuh kembali lagi kepada masalah yang kedua kalinya nih bu jibri mohon solusinya yang dimaksa adalah deteksi apakah penyakit saya ini adalah penyakit yang biasa atau penyakit sesuatu katakanlah kiriman mohon pencerahnya bu jibri sangat penting sekali saya tunggu jawabannya terima kasih wassalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudara leo yang ada di Sumatera yang maaf yang ada di Samarinda dengan problem pribadi yaitu penyakit kulit yang ada di bahasa hampir 7 bulannya tidak kunjung sembuh padahal sudah berikhtiar kemana-mana baik alternatif termasuk terutama dokter namun kulit-kulit yang sakit tadi yang terluka tidak kunjung kering bahkan dia selalu basah dan tidak pernah kering dan tidak pernah lepas begitu ya kira-kira memang pada umumnya kalau yang penyakit kulit yang umumnya misalnya tergores pun dia akan luka kulit kalau diobatin pakai obat merah pun kalau memang kering dia akan terlupas kalau memang sembuhan seperti itu tapi ini tidak bisa terlepas kulit yang pertama yang rusak selalu basah dan basah untuk saudara leo insya Allah akan saya bantu karena biodata anda belum masuk anda hanya memberikan problemnya saja biodata anda belum mengikuti atensi sehingga saya tidak bisa menjawab sekarang insya Allah kalau memang anda disana ada semacam kecubung ini untuk membantu dulu ya kalau memang ada kecubung carilah kecubung kering ya buahnya maksudnya dibikin semacam bubuk jadi kopi nah nanti apunya atau kata-kala bubuknya itu ditapurkan di atas dimana adanya kaki anda yang sakit insya Allah akan membantu jangan lupa sebelumnya anda kompres dulu dengan air panas ya dengan handuk atau kain kain panas masih bersihit tempel-tempel setelah itu barulah ditapurkan dimana adanya kecubung yang sudah dibuat semacam kopi ditapurkan disitu gunanya buat penyakit kulit karena dengan adanya kecubung yang sudah dibuat seperti bubuk dia akan membantu kalau memang itu banyak kuman dia akan membantu membunuh kuman dimana adanya di lingkup kulit anda berada insya Allah akan membantu kalau kuman itu sudah mati karena bubuk kecubung tadi anda tidak akan merasakan gatal kalaupun gatal hanya sebatas sewajarnya ya itu menandakan bahwa kulit anda akan segera sembuh kalau memang anda ingin saya bantu jarak jauh kalau memang itu hal-hal lain tolong saudara saudaraku Leo segera mengirim biodata yang lengkap sehingga saya tidak kerepotan dan hambatan-hambatan untuk menjawab dan mencari solusi dengan problem anda terima kasih saudara Leo mudah-mudahan jawaban saya anda paham dan mendengarkan atensi yang saya bacakan dari anda segera mengirim biodata agar saya bisa menyelesaikan dengan baik demikian saudara untuk atensi berikutnya yaitu saudara erik saudara erik bukan erik ini saudara erik saudara erik Jakarta Selatan dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu apa kabar selamat bertugas semoga senang di asa dalam pelindungan Allah s.w.w.t saya mau bertanya ibu sehari erik erik dari Jakarta Selatan mengenai spiritual yang hubungan dengan masalah rukiah tolong dong dijawab saya punya niat kesana sepanjang menjadi seorang ahli spiritual yang handal terima kasih bong cipri selamat bertugas wassalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudara erik yang ada di Jakarta Selatan semoga anda tetap berlindungan Allah s.w.t mengenai keminatannya pelajar tentang masalah sebetul alai spiritual rukiah berangkali kalau anda ingin masuk adanya saya sudah seringkali hampir setiap konten adanya yang punya minat pembelajaran tentang spiritual atau rukiah anda boleh melihat dulu di channel ayah sadam agar anda bisa mengetahui adanya perlu saya kasih tau anda biar anda gak kerepotan anda dari Jakarta Selatan silahkan datang dimana adanya masjid taklim ahlul karim yang ada setiap malam Jumat agar anda nanti bisa bicara secara leluasa disitu pembelajaran anda silahkan dibicarakan antun tas beritulah setelah hari yang ada di Jakarta Selatan semoga anda puas akan jawabkan saya insyaallah akan saya bantu bersama anak-anak puas saya yang senior yang ada disitu untuk kontensi berikutnya itu saudara Andayani dari Singapura Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bung Jepri apakah berselamat bertugas semoga tetap dalam lindungan Allah S.W.T ini saya punya problem khusus Bung Jepri saya punya problem salah satunya yaitu apa ini tulisannya kurang jelas nyebabkan tulisan tangannya oh ya Bung Jepri saya kan punya sakit dada tentunya mohon maaf nih saya kan wanita ada di bagian kanan kenapa sih di bagian dada kanan saya sakit padahal saya kan masih lajang tolong solusinya seperti apa kalau malam saya merasa kayak kayak diiris-iris bagian dada kanan tentunya anda paham lah maksudnya sakit sekali tapi kalau siap gak makanya saya kadang-kadang gak pakai dada mohon pencerahannya Bung Jepri terima kasih wassalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudara saudari ya cewek saudari anda yang ada di Singapura katanya penyakit dada bagian kanan ini anda tolong saudari anda ini mudah-mudahan anda mendengarkan atensi yang saya bacakan anda belum melengkapi biodata insya Allah kalau dengan adanya biodata saya bisa membantu anda dengan lancar untuk demi kelancaran bukan saja untuk saudari handayani siapapun yang punya ajak sejujurnya dibarengi biodata yang lengkap anggar demi kelancaran pengobatan jauh karena yang terkait ya tanpa itu saya akan tidak bisa menjawab secara detil biasanya kalau ada biodata saya langsung menjawab dengan lugas anda kan puas karena anda itu yang dibutuhkan bahkan saya bisa langsung mengerjakan kalau memang itu ada kaitan kiriman atau dibuat seseorang seperti itu saya rasa anda puas dan paham maksud saya untuk kata msi berikutnya yaitu saudara siapa ini oke kita kembali lagi kepada si handayani mudah 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 anda telah mendengarkan yang ada di singapura melalui channel ayah sadam nanti saya akan beri kita kepada anda melalui WA dan anda juga sesepatnya memberikan biodata kepada kami di pada adanya sila kami radio RAS yang ada yang pertama saudari adanya nih coba anda semukan baik-baik dengan adanya sakit di sebelah ambillah anda pisang raja tunasnya tunas pisang raja anda potong ketanya diambil buat ngoresin bagian yang sakit jangan lupa di dasar dengan basmala baca yaskursi tiga kali dan di akhir dengan surat fatah lantas itu karena Allah untuk menyembuhkan bagian yang sakit seperti itu ya diuliskan hampir setiap hari jangan sampai anda lepas sehari membuat di sehari tiga terus sampai benar-benar sembuh yang kedua cara yang kedua tolong akan baik-baik carilah daun kelapa yang kering dibakar hingga sampai jadi abu lantas nanti ditambahkan dengan parutian bawang merah campur jadi satu disitulah anda buat mengolesin bagian yang sakit baik pagi habis mandi maupun mau malam ya mau tidur anda olesin demikianlah saudara anda selama saya menunggu biodata anda kerjakan apa yang saya kasih unjuk mengenai gerbarnya bagian bagian luar anda puas atas penjelasan dari saya demikian saudara pendengar yang berbahagia selesai radio RAS yang anda akan berakhir dengan acanya cedat untuk mengakhiri acara kali ini insya Allah bersyakan saya menggembali kepada anda bagi yang biodatanya kurang lengkap hari ini saya bacakan mohon sepatnya kirimkan melalui agar saya bisa memproses selalu lebih cepat sesuai dengan keinginan anda salah saat anda tahu adanya untuk seluruh para penggemar setia di seluruh tanah Indonesia maupun di luar di sana apabila ada kekurangan salah-salah kata buat saya pribadi selama buah acara Bung CP mohon maaf dan insya Allah besok kita kembali pada hari yang sama dan dengan tema yang sama dengan problema yang bervariasi sekali lagi bagi yang punya khasat yang berhubungan dengan kesehatan secepatnya dilengkapi dengan biodata demi lancarnya proses dalam mengerjakan pengobatan jarak jauh seperti itu ya akhirnya saya atas nama pelanggung jauh pembawa acara RAS yang ada mohon diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati